Intro Hola dan kembali lagi berjumpa dengan saya SoyDXK Di kesempatan yang indah dan berbahagia ini Saya akan menghadirkan sebuah game Yang terjadi tadi malam Di final perebutan tempat ketiga Antara Mamediarov melawan Levon Aronian Yang berkesudahan dengan agregat 2-2 Pada game pertama Aronian menang dalam 24 langkah Dan sekarang Penggiliran Mamediarov untuk membalas Dia menang dalam 21 langkah Mari kita lihat Aronian sebagai putih E4 Lalu C5 Cecilian Defense Pembukaan yang akhir-akhir ini sering menderita Kuda F6 E6 D4 bertukaran pion Kuda makan Lalu kuda F6 Kalau E5 mengancam kuda Menteri QA5 skak mendapat pion Jadi kuda ke C3 Kuda C6 Mencegah pion menyerang kuda Sebab itu Aronian Menghilangkan kuda Pion makan Lalu E5 Mengancam kuda sekaligus menciptakan petak outpost Kuda D5 Kuda D5 Kuda E4 Mengincar outpost Menteri C7 Mengancam pion F4 Benteng B8 Sebuah langkah yang pintar Menekan pion B dan menjaga pengembangan gajah A3 Menteri B6 Mencegah kemungkinan rokade Menteri F3 Lalu gajah E7 Setelah C4 Mengancam kuda F5 F5 Dimainkan Juga mengancam kuda Disini pion makan pion Enpasan Dibalas kuda makan pion Dan hitam akan rokade Di langkah berikutnya Dimana dia unggul Dalam pengembangan Kalau pion makan kuda Pion juga makan kuda Mengancam menteri Menteri makan Pion makan Kembali mengancam menteri Menteri F3 Dan gajah B7 Menteri bisa mencoba melakukan skak Tapi G6 Dan kalau menteri H6 Menteri GD4 Sekiranya putih melanjutkan Menteri G7 Mengancam benteng Benteng ke F8 Dan Raja putih berada dalam masalah Yang sangat serius Di posisi ini Aronian melakukan kesalahan Dia menarik kuda Ke petak D2 Dengan demikian Menutup diagonal gajah Dan mengisinkan langkah Kuda ke E3 Mengancam forking Gajah D3 G5 G3 Pertukaran Pion Pion makan Lalu benteng G8 Dan Raja tidak bisa rokade Sekarang giliran Aronian melangkah Dan dia kembali melakukan kesalahan dengan kuda F1 Mamedi Arof membalas dengan langkah yang sangat kuat Kuda G2 skak Di sini seharusnya langkah Raja D1 dimainkan Tapi Aronian justru memilih Raja E2 Sebuah kesalahan Mamedi Arof langsung membalas Menteri D4 Mengintai Pion di B2 Setelah kuda G3 Sebuah taktik interference Menutup perlindungan benteng terhadap kuda Dan mengancam kuda Ini tetap sebuah kesalahan Dan Mamedi Arof meluncurkan serangan Dimulai dengan benteng makan Pion skak Gajah makan Dan menteri makan skak Raja mundur Lalu kuda KH4 Mengancam menteri dan benteng sekaligus Aronian langsung menyerah Dikarenakan Kalau menteri D1 melindungi benteng Menteri G2 skak Raja E1 Dan kuda F3 skak Aronian harus menyerahkan menteri Untuk menyelamatkan raja Setelahnya menteri makan menteri Dan hitam akhirnya menang